Tapi aktifat dari gangguan mungkin masih bisa kita mengurangi. Nah, yang paling banyak yang terjadi gangguan itu ada di sekitar mesin di jaringan yang menyambutkan tenaga listrik. Transisi itu dikelar dalam bebas. Bisa dibayangkan sekarang di alam bebas itu kemungkinan untuk terjadinya gangguan itu cukup tinggi karena misalnya saja itu tertampak kecil. Jadi memang si membangkit yang membangkitkan tenaga listrik tentu tidak akan bisa menjelai gangguan yang terjadi di alam ini. Sehingga akibat daripada gangguan sayalah yang berpengaruh kepada penyaluran tenaga listrik. Nah, transmisi itu sendiri sebetulnya dipaksa untuk menyalurkan daya listrik dari pembangkit kepada pengguna. Jadi pada kondisi sepertinya kemungkinan untuk terjadi gangguan yang mempengaruhi penyaluran tenaga listrik. Jadi tidak ada di dunia ini satu perusahaan listrik yang bisa membebaskan adanya pengaruh-pengaruh gangguan yang sampai kepada penggunaan tenaga listrik. Oke, lanjut Pak. Nah, kalau sedangkan pembangkit itu, itu berada di daerah, di daerah yang tepatan. Sehingga kemungkinan gangguan yang bisa mempengaruhi penyaluran tenaga listriknya mungkin terjadinya sekali. Oke, lanjut. Nah, kalau terjadi gangguan yang diterapisi, tentu ada hubungan apa-apa yang lainnya. Habis itu tidak termanfaatkan. Jadi, oleh penggunaan tenaga listrik malah seperti diikat. Nah, gangguan yang tidak bisa dihindari itu apa? Misalnya karena alam, apa itu? Kalau karena alam, tidak bisa saja karena ada binatang, ada kena sambaran petir, dan ada, 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 ada karena salju, sopan. Nah, itu tidak akan bisa kita hidari. Nah, bisa saja pada satu umur peralatan, itu menjadi, alat itu menjadi rusak karena umur. Gangguan yang bisa dihindari itu apa? Kalau kita sudah tahu bahwa umur peralatan itu sudah mendekati batas operasinya, tentunya jauh sebelum terjadi gangguan, sudah mungkin barang itu harus dipelihara, ataupun harus diperbarui. sehingga gangguan yang sebenarnya tidak sampai terjadi. Nah, akhirnya gangguannya sekarang. Nah, setiap kali ada gangguan, lalu ada arus yang, gangguan yang dimaksud di sini adalah gangguan hubungan singkat, yang disetika oleh pembangkit, itu sudah ada hubungan singkat tidak termanfaatkan dan energi tenaga liter tadi malah berhubung singkat oleh gangguan kami. Nah, pada posisi ini, kita di sini memerlukan satu alat proteksi. Dan di sini dikatakan bahwa alat proteksi itu diinsalkan secara cepat, karena kalau agak lambat, mungkin akan berpengaruh saat terhadap peralatan instalasi yang dilalui oleh alat besar tadi. Selanjut. Nah, kalau dia bekerja cepat, kita di dalam sistem, itu ada di dalam sistem kelistrikan, itu pembangkit itu tidak berdiri sendiri, tidak hanya satu, tapi banyak, sehingga ada interkoneksi antara pembangkit dengan pembangkit. Nah, pada saat terjadi gangguan hubungan singkat, itu boleh dikatakan kalau kita berbicara untuk memudahkan pengertiannya, kita anggap bahwa gangguan itu gangguan hubungan singkat tiga fasa. Nah, kalau sudah antara dua pembangkit tadi terhubung singkat, ada mengalami gangguan hubungan singkat di antara interkoneksinya, maka boleh dikatakan sinkronisasi antara dua pembangkit yang tadi itu menjadi seperti terlepas, seperti terputus dia sinkronisasinya, dan masing-masing pembangkit itu akan lari dengan putarannya sendiri-sendiri, dengan kecepatan putarnya sendiri-sendiri, sergantung dari setelan governor, ataupun dengan enersia dari masing-masing mesin. Padahal masing-masing mesin tadi mempunyai beda karakteristik governor, maupun besarnya enersia yang dimilikinya. Nah, makin lama gangguan itu clear, boleh dikatakan semula dia menyalurkan daya beban, daya arus beban, yang berpengaruh kepada sudut rotor dari masing-masing pembangkit. Nah, pada waktu terjadi gangguan, sudut rotor dari masing-masing pembangkit itu lari dengan kecepatannya sendiri, sehingga sudut rotor tadi, sudut tegangan yang utara dua pembangkit tadi bisa lari, lepas, menjauh, atau membesar. Nah, kalau dia makin cepat proteksi itu meng-clearkan gangguan, maka pergeseran sudut karena gangguan, sudut tegangan karena gangguan tadi, tidak belum terlalu jauh pergeserannya, sehingga pada waktu dia clear, gangguannya clear oleh proteksi, dia masih bisa, kestabilan masih bisa didapat. tapi kalau proteksinya terlalu lambat, lambat karena satu hal tertentu, maka sudut rotor tadi akan bergeser terlalu jauh, sehingga pada waktu clear, yang berbeda sudut tadi, itu sudah menghasilkan ayunan daya, ayunan daya dari pembangkit satu ke pembangkit lain, sementara beban yang tersambung tetap. Tapi, pergeseran sudut rotor tadi, kan menghasilkan daya MB yang besar. Bebannya tetap di dalam sistem, maka, yang menerima siapa? Bagi pembangkit yang mendorong daya lebih besar, karena sudutnya tergeser lebih besar, itu akan diserap oleh pembangkit yang sudutnya lebih sedikit. Nah, seolah-olah yang sudutnya bergeser kecil, mendapat putaran, mendapat daya untuk diputar oleh mesin yang, yang bergeseran sudutnya lebih besar. Nah, yang sementara, yang sudutnya bergeser lebih besar, itu seolah-olah merasakan ada pengeremen, ada tambahan patungan, sehingga dia mempertambah. Nah, saling dari, interaksi antara keduanya, akhirnya menghasilkan swing. Untuk menuju ke satu, kondisi stabilan baru, karena ada setelah gangguan itu tadi, tentunya, waktu clear tadi, clearing time tadi, akan melepaskan satu, seksi dari sistem penyaluran, sehingga impedansi di dalam sistem itu, berubah. Perubahan impedansi tadi, itulah yang menyebabkan, akan menuju ke satu, kondisi kestabilan baru. Sewaktu menuju ke, arahnya menuju kestabilan baru, mungkin dia berayun, dikatakan dengan paroxing, mungkin saja dia teredam, mungkin saja dia tidak teredam, tergantung tadi, pergeseran sudut roto tadi. Kita lanjut. Nah, oleh sebab itu, protesi yang cepat, kita bisa tekan, supaya, ketidakstabilan tadi, bisa kita hindari. Nah, untuk gangguan yang, tidak bisa dihindari tadi, umumnya banyak terjadi, di jaringan transmisi. Nah, karena gangguan ada di transmisi, sumber, sumber arus tadi, dihasilkan oleh satu pembangkit, tentu, bagaimanapun, biar bagaimanapun, akan berpengaruh, sampai ke pembangkitan. Nah, yang berpengaruh di situ, setiap kali ada gangguan, itu akan terjadi, tegangan itu turun, tegangan itu drop. Bahkan kalau sekarang, transmisinya itu, komponen jaringan transmisi itu, R-nya lebih kecil daripada X, maksudnya resistansi jaringan tadi, lebih kecil daripada reaktansinya, sewaktu terjadi gangguan, boleh dikatakan, sistem itu, sistem yang berhadapan dengan pembangkit tadi, akan merasakan dayanya turun, karena R-nya kecil, X-nya yang besar, arusnya yang besar, memang mengalir dari pembangkit, tapi arus itu adalah arus far, bukan arus NW. Nah, itulah yang menyebabkan, jadi seolah-olah, sekarang, kalau terjadi gangguan pupung singkat, nah, si pembangkit itu, akan merasakan, kehilangan beban, sehingga putarannya lari, menjadi lebih cepat. Tadikan, sebentar. Nah, jadi, putaran yang lebih cepat tadi, ya, tergantung kecepatannya tadi, tergantung dari inensia, dan kontrol kopenornya. Nah, kalau transmisinya itu, seperti jaringan masih, jaringan distribusi, yang menginterkoneksi dua pembangkit, yang nilai resistansi jaringannya, lebih besar daripada reaktansinya, maka, pada waktu terjadi gangguan pupung singkat, di jaringan yang seperti itu, maka, si pembangkit itu merasakan, bahwa, daya yang diserap oleh komponen resistif, lebih besar dari sebelumnya. Malah, pada kondisi itulah, si pembangkit akan merasakan, seperti, dapat tambahan baru, sehingga, malah frekuensinya, melambat. Kalau tadi, kalau ditransmisi tadi, dengan airnya kecil, maka, putarannya makin cepat, pada kondisi yang, jaringannya, nilai resistansinya, lebih besar daripada, reaktansi, maka, pada saat terjadi gangguan, maka, putarannya akan turun. Nah, jadi berbeda, tergantung, makanya, kalau kita mau setel, semua sistem proteksinya, harus seperti apa, dan termasuk, kontrol gobernurnya, seperti apa, kita harus lihat dulu, pembangkit itu, tersambung di mana. Kalau di terambung, transmisi yang nilai airnya, lebih kecil daripada nilai X, kita siap-siap saja, pada setiap kali gangguan, ada frekuensi itu akan naik tinggi, kemudian setelah trip, baru dia, direpem lagi. Nah, pada waktu, proses pengereman, karena melihat beban kembali, itu akan menuju ke, keakhiran ulang. Begitu juga, kalau dia, jaringannya itu, dominan, resistif, dibandingkan dengan, rektasi. Nah, setiap kali gangguan, maka, akan, putarannya akan melambat, jadi suara turun. Nah, setelah trip, tergantung dari kecepatan, dari proteksinya tadi, di jaringan, proteksi di jaringan, maka, untuk kembali kepada, ke frekuensi normal, tentu, dia akan, melalui, satu gejala transien, apakah itu teredam, atau, dia, malah, menjadi, koleks. berhubungan, berhubungan lanjut ya, silahkan. Ya, jelas, proteksi di pembangkit, itu akan mendeteksi, semua gangguan. Jadi, jangan sampai, ada gangguan, di transmisi, proteksi yang ada di pembangkit, tidak mendeteksi gangguan, tidak, tidak merasakan, adanya gangguan. Seperti halnya begini, keempatan kondisi ini. kita tahu, bahwa, proteksi yang ada di pembangkit tadi, harus, trip, memberikan tripping, itu yang paling akhir, ya, memberikan kesempatan kepada, proteksi yang ada di sisi hilirnya, untuk bekerja terlebih dulu. Nah, beberapa pembangkit yang ada di, terpasang di lingkungan VLN, itu begitu ada gangguan di jaringan itu, di jaringan, jaringan penyaluran, itu, ada kalanya, menganggap bahwa itu harus, kami harus mengamankan dengan baik, maksudnya, trip lebih dulu, daripada, jaringannya. Jaringannya malah belakangan, sebetulnya proteksinya bekerja, untuk men-tripkan, tapi karena koordinasi, tentu ada, ada tunda waktu. Tapi proteksi yang ada di sisi pembangkit, itu, malah, trip lebih dulu. Kalau kita periksa lebih lanjut, sebetulnya proteksi di, alat-alat proteksi yang ada di pembangkit, cukup memberikan, waktu untuk dia, memberi kesempatan kepada, proteksi yang ada di sisi hilir, bekerja lebih dulu. Tapi sistem kontrolnya, sistem kontrolnya, yang bikin, yang bikin masalah. Karena, terutama untuk pembangkit-membangkit, yang diselisir sewa. Membangkit diselisir sewa, menjadikan, proteksi over current, kalau ada gangguan di jaringan transmisi, itu, dia, bekerja lebih, lebih lambat daripada ini. Tapi, sistem kontrolnya, untuk memegang breaker itu on, breaker ACB-nya, yang ada di depan generator, menuju ke trapu, stack up-nya itu, itu, dia pegang on, menggunakan, energi dari output, ke generator itu sendiri. Padahal, jadi kalau, anggap saja, dengan tegangan 200 volt-volt, untuk megang, ACB itu on. Tapi, pada setiap kali gangguan, di jaringan, tegangan, di mana tempat pun, akan turun, akan drop, sampai ke, di terminal generator pun, akan drop, turun. Nah, tegangan yang turun, di terminal generator, yang dipakai, untuk, memegang, breaker itu on, itu, sedang, collapse, sedang drop, tidak lagi mampu, memegang, breaker itu on, sehingga, dia terbuka. Padahal, relay proteksinya, belum sampai, mengeluarkan output, untuk men-tripkan. Nah, kontrol-kontrol seperti ini, sulit, bagi, pemilik, pembangkit, untuk bisa, memperbaikinya. Sehingga, apa yang dikerjakan, hanya proses recovery, bangkit lagi, lagi nanti ada gangguan, begitu lagi. Itu seperti itu. Tidak ada perbaikan. Sehingga, terkesan bahwa, yang menyalurkan daya, ini tidak, tidak serius, untuk, untuk, menjaga, operasi. Pada kondisi yang seperti ini, itu juga, sebetulnya, kalau masih dipertahankan, seperti itu, sebetulnya, berbahaya, bagi, bagi pembangkit itu sendiri. karena, di dalam sistem, dalam pembangkitan yang baru, ada yang namanya, test, load rejection test. Jadi, ada kalanya, beban itu, dilepas dari, sejak 25 persen, dikuang, tapi itu, dipakai, untuk menyetel gop 0, sampai 100 persen. Dan, dia tidak ingin, terjadi, load rejection, yang berulang. tapi, pada realitanya, nah, pembangkit, yang kecil-kecil, jadi, sewa ini, yang sewa-sewa ini, dia selalu, menarik, mendorong, gaya, boleh dikatakan, hampir, 80-90 persen, dari kapasitas. kejadian load rejection ini, full load rejection ini, berulang kali, dengan sistem control, yang, yang ada di situ. Itu yang menyebabkan, sebetulnya, kalau dibiarkan, kalau memang punya, spinning reserve, yang cukup, di dalam sistem, kalau dibiarkan, bahwa, yang, yang lepas itu, hanya pembangkit itu, dan, tidak lama kemudian, pembangkit itu, akan, akan, mau rusak, karena dia, terjadi apa? terjadi over speed, nah, begitu over speed, ada banyak hal yang, yang, yang berpengaruh, di situ, bearing, shaftnya, atau, ada thermal stress, kalau dia pakai turbo charger, banyak hal yang, menyebabkan dia, akan, rusak, justru malah rusak, tapi, mereka menganggap, bahwa, kami harus, tidak mantan, karena ada gangguan, yang tidak, tidak clear, bukan tidak clear, dia lebih, sebetulnya, ada proteksi, yang ada di sisi, hilirnya itu clear, akan meng-clickkan, tapi, karena koordinasi, proteksi, dia perlu, jendal waktu, tunda waktu, sehingga, tapi, si pembangkitnya, malah, lepas, lebih dulu, karena, sistem kontrol, yang tadi, nah, pada kondisi ini, akan berpengaruh, kepada sistem penyaluran, sehingga, selolah, itu biasanya, kalau, sistem yang kecil-kecil, yang ada di Indonesia, ini, bisa bikin blackout, nah, itu berpengaruh, jadi citra, dipengaruhi oleh, ini, dari, kondisi, sistem kontrol, yang ada di, tembak, proteksinya, cukup memberikan, kesempatan, tapi, sistem kontrolnya, tidak, oke, lanjut, selanjutnya, sekarang, kalau ada gangguan, yang diperbangkit, proteksi yang di pembangkit bekerja itu tentu akan mengamankan pembangkit, tapi proteksi yang ada di sisi pembangkit tetap akan kalau ada kaitannya dengan proteksi yang ada di sisi luar di sisi hilirnya tentu dia akan memberikan kesempatan kepada rileh proteksi yang ada di sisi hilirnya bekerja tapi sekarang proteksi pembangkit yang ada untuk mengamankan pembangkit ini itu adalah misalnya ada hubung singkat, betul-betul ada hubung singkat di internal belitan pembangkit, atau mungkin trafo, step up tentu dia jangan sampai pembangkit itu lebih menderita perusahaan yang begitu dekat sekali dengan pembangkit itu, dia amankan nah, kalau dia berhubungan dengan dengan sistem nah, kalau sudah ada pembangkit itu karena dia mengamankan dirinya karena dia ada gangguan di internal di internal pembangkit itu dia akan melepaskan diri dari supaya jangan sampai dia disuplai juga ke titik gangguan dari sistem ke arah titik gangguan yang ada di dalam pembangkit nah, akibat lepasnya pembangkit tadi nah, di sistem tidak akan kekurangan gaya di sistem akan kekurangan gaya jadi di dalam sistem ada perubahan aliran gaya di sistem nah, pada kemungkinan pada satu saat dia pembangkit lain yang masih operasi bisa mengalami overload bahkan pada waktu menuju ke proses kesimbangan baru itu bisa terjadi force link tergantung interkoneksi antara dua pembangkit tadi cukup jauh atau tidak kalau dia berdekatan mungkin dia masih bisa tidak ini berdekatan maksudnya impedansi yang menghubungkan antara pembangkit satu dan pembangkit yang yang lain itu impedansinya kecil kemungkinan force link itu bisa terdah tapi kalau dia cukup jauh mungkin force link malah membesar nah, relay di kalau ada ada pengaruh link tadi dalam sistem relay di dalam sistem itu bisa bisa bekerja bisa mendetek itu perubahan aliran gaya tadi bisa ada ayunan yang bisa berpengaruh mungkin di transmisi ada nanti akan kita sampaikan di sini di transmisi itu akan di block atau power switch itu akan di block atau dibiarkan dia trip tergantung nanti nanti akan sampai ke sana kita lanjut nah, alat proteksi yang ada di dalam sistem harus ada koordinasinya dan dia tidak boleh secara kerja itu yang disilahkan ada sifat dari proteksi itu dependability jadi ada ketergantungan sistem itu terhadap bekerja si proteksi jangan sampai salah kerja maksudnya begini ada tidak ada apa-apa dia kerja gangguan di tempat lain jauh tapi dia kerja nah itu mungkin kita tidak bisa mengandalkan kita bisa menggantungkan apa keselamatan sistem operasi sistem itu terhadap proteksi yang seperti ini nah dia tidak boleh salah kerja seperti ini nah proteksi harus punya sifat seperti ini dan disampaikan tadi bahwa ada kondisi dikembangkit yang bisa menyebabkan penyaluran bisa terhenti yang karena salah bukan boleh dikatakan itu salah kerja bukan gangguan ada di sisi hilir kok dia yang paling buru nah kalau dia kalau dia melihat bahwa gangguan itu ada di sekitar satu sisi penyakuan berang dia proteksi ini harus bisa memilih bagian mana saja yang harus dilepas dari sistem jadi dia selektif sekali harus dibikin dibuat selektif mungkin dan kemudian lanjut satu lagi ya nah soal kecepatan tadi itu berpengaruh kepada berpengaruh kepada soal stability jadi tidak hanya proteksi tadi bekerja hanya untuk mengamankan si apa sistem instalasi sistem instalasinya tapi kecepatan dari kerja proteksi ini jangan jadi jangan sampai dia melambat kerjanya sehingga berpengaruh kepada stabilitas sistem oke lanjut sistem proteksinya sistem proteksinya di dalam di dalam sistem pembangkit dan di transmisi harus saling apa namanya saling mengkoordinir mana ditahami bersama karena kalau proteksi di pembangkit trip lebih dulu daripada kalau gangguannya ada di luar umumnya tadi kita sudah sampaikan bahwa gangguan lebih dominan terjadinya di di luar pembangkit di transmisi di jaringan distribusi atau di jaringan interkonektor tegangan menengah atau tegangan tinggi nah umumnya terjadi di situ nah kita masih-masih harus memahami bahwa saling mempengaruhi ada gangguan di transmisi berpengaruh kepada pembangkit ada gangguan di pembangkit berpengaruh kepada sesuatu transmisi bisa nah supaya tidak saling publik antaranya masing-masing harus sama-sama memahami nah juga begini kalau ada gangguan yang ulang-ulang tadi kita sudah sampaikan berulang kali bahwa ada gangguan di transmisi jangan sampai si pembangkit itu selalu mengalami puluh rejection yang bisa menurunkan humor dari pembangkit itu tapi juga proteksi tadi juga harus bisa bekerja jangan sampai membahayakan akibatnya itu membahayakan kepada misalkan gangguan pembangkit gangguan di transmisi kontribusinya dari banyak pembangkit sehingga besarnya arus itu mengandat di transmisinya yang bisa menyebabkan kawan konduktor transmisi itu bisa karena terlalu lama dia tripnya padahal kontribusi dari masing-masing pembangkit mungkin dirasakan normal seperti gangguan biasa saja yang keliring timenya lama jadi mungkin bagi dia masih mampu si pembangkit masih mampu tapi di transmisi tidak mampu karena harus dipercepat kalau tidak mungkin kawannya apa konduktor yang menjadi putus jadi begitu juga kalau ada gangguan yang berlama-lama di sisi transmisi yang tidak trip-trip juga akan menyebabkan ada namanya kalau dia selalu terjadi kejutan-kejutan perubahan beban antara yang mungkin kalau pertama kali dia sedang menarik beban kemudian karena gangguan di transmisi beban itu tiba-tiba hilang kalau R-nya lebih kecil daripada X tentu tiba-tiba beban itu terasa turun dirasakan oleh pembangkit jadi seolah-olah dia merasakan load rejection pada saat itu tegangan turun tapi karena belum clear nah itu bisa mempengaruhi perusahaan di sisi pembangkitnya bisa kena kejutan-kejutan selalu dan selalu pada kondisi seperti ini sering kita mungkin teman-teman di mekanik akan merasakan bahwa akan terjadi kekuntiran di poros itu antara poros generator dengan poros mesin itu menjadi kekuntiran yang bisa merusak oke lanjut nah disini kita perlu pada yang jarang dilakukan mungkin kita sekarang harus melakukan ini begitu ada tambahan pembangkit atau ada tambahan jaringan distribusi jaringan jaringan penyaluran itu selalu harus direpsi apakah proteksi yang untuk mengamankan instalasi yang lama existing itu masih relevan atau tidak untuk diterapkan atau mungkin harus kita ubah nah merubahnya tidak mungkin kalau setiap saat kita harus merubah sehingga hanya itu saja berubah-ubah nah sekarang kita cari jalan tengah dimana posisi yang setelan yang memadai kalau dia ada variasi dari operasinya pembangkit kalau ada tambahan tradisi tentu juga jaringan di jaringan sistem tenaga listrik tentu juga harus direview lagi dan oleh sebab itu tidak bisa tanpa perhitungan kalau sudah dihitung pun setting proteksi tadi menurut analisa di atas kertas dia sudah kita katakan oh sudah bagus tapi kita harus uji lagi pakai software yang kita membuat model di software kita buat model sistem itu di dalam software analisa power system analisis itu akan kita coba apakah dengan tambahan pembangkit ini atau tambahan sudikan baru dari satu pembangkit itu akan berpengaruh kepada sistem stabilitas adakalanya pembangkit masuk tanpa pembangkit masuk tanpa ada kajian nanti kalau dia masuk di satu titik ini apakah nanti resikonya akan menyebabkan kalau ada jadi gangguan apakah menyebabkan kestabilan menjadi lebih parah atau tidak oke lanjut nah kira-kira seperti ini kelompok proteksi yang ada di pembangkit yang akan ada kaitannya berpengaruh kepada sisi luar dan kita bedakan mana yang berhubungan dengan sisi luar pembangkit blok pembangkit ini mana yang hanya di pengamankan dirinya sendiri nah kita lihat kita mulai dari pengaman yang ada di internal pembangkit saja dulu nah itu berarti adanya di sekitar pengaman diferensial ada pengaman diferensial 87D satu pertama yang kedua ada 87D terus ada lagi 87ID mengapa ada pengaman diferensial yang banyak harus dipasang seperti ini nah ini karena pembangkit itu sudah besar-besar sehingga antara generator sampai ke terapu coba perhatikan gambar ini antara generator ke terapu terapu main transformer itu tidak ada breaker karena apa arus nominal generator itu saja sudah urusannya puluhan ribu ampere karena tegangan maksimum yang bisa dibuat oleh di sisi generator itu tidak lebih saya ada 27KG jadi kalau misalkan pembangkit itu sudah sebesar 800MG atau 800MVA itu arusnya yang ada di sisi generator itu sudah besar sekali jadi kalau besarnya rating nominalnya saja rating nominal dari arus dari generator ke terapu itu puluhan ribu nah kalau kita sediakan ada breaker lalu breaking kapasinya harus pasang berapa kalau dia harus nge-break harus keungguan jadi mungkin terlalu besar makanya sekarang dibuat putuh disanggung pakai besedak besedak nah besedak itu kalau kita bilang besedak ini bukan hanya sekedar kabel yang kelihatan di mata telanjang tapi disitu memang ada besedak yang jaraknya cukup jauh dan itu mungkin saja terjadi gangguan hubung singkat antara generator ke terapu gangguannya ada di depan terminal generator saja ada gangguan di terminal generator mana differential mana yang kerja 87G kalau di depan generator bukan di depan besedak tapi 87T tidak kerja tapi 87G kerja dan 87G itu kerja jadi kalau ada 87G dan 87G itu kerja lalu kita sudah bisa konsentrasi daerah gangguannya ada di mana karena besedak dari dari generator ke ini cukup jauh cukup panjang mau buka buka besedak itu juga berat kan pada fisik pelaksanaan di lapangannya sehingga jadi kalau 87G dan 87G itu kerja sementara 87T tidak kerja berarti gangguannya ada di dekat generator terminal generator nah sekarang kalau gangguannya kita balik sekarang ada gangguan dekat terminal trafo terminal trafo di ujung ini di bus stop ya gangguannya ada terjadi di dekat terminal trafo maka 87G tidak kerja yang kerja 87G dan 87GT nah jadi bisa memilah sekarang jadi orang yang buka daknya itu buka daknya itu di sebelah sana gangguannya jadi untuk memudahkan kalau pakai breaker disitu antara generator sampai trafo itu pakai breaker ya kita tidak perlu banyak begini neutral trafonya jadi cukup satu saja ataukah itu trafo saja ataukah generator saja karena sudah bisa dipisahkan dari generator oh gangguannya di sebelah generator oh gangguannya di sebelah di trafo nah itu kebetulan di rilih proteksi yang yang belakang diproduksi itu dalam satu rilih itu sudah melengkapi semuanya ini semuanya sehingga tanpa harus ada kesulitan masang cukup ditarik ke arah rangkaian trafo atau disambungkan ke satu rilih ini saja sudah tinggal di fungsi kan kita bisa melihat posisi gangguannya ada di mana walaupun ini jaraknya dekat sekali tidak seperti ditransmisi tapi untuk menentukan buka buka itu dengan bantuan ini akan mempermudah orang yang mengoperasikan sekarang kalau kita masuk lagi ke 51 GN pengaman gangguan tanah pada stator karena di sisi trafo main transformer sisi generatornya itu umumnya hubungan belitanya delta sementara generatornya hubungannya Y untuk mengamankan belitan tadi terhadap gangguan tanah nah itu dari teori yang masih awal ini belum ada perkembangan lebih lanjut yang akan berkembang lebih lanjut nah disini ada gangguan satu fasa ke tanah di belitan itu yang paling besar itu kalau gangguannya di ujung terminal generator itu ke arah inti 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 serator nah berapa berarti tegangannya itu adalah tegangan e-fasa fasa netral jadi dia mendapat stress voltage e-fasa netral kalau disitu ada titik terjadi gangguan hubungan inti stator maka arusnya dibatasi tidak lebih dari kita berpegang kepada basicnya si Westinghouse Westinghouse itu membatasi arus gangguan tanah di stator generator itu lebih dari 5 ampere tapi berani antara 5 dan 10 itu dibatasi menggunakan titik netral itu titik netral generator ditanahkan dikebubikan dihubungkan ke tanah melalui tahanan yang kalau terjadi gangguan di ujung terminal sana itu harus gangguannya tidak lebih dari 5 atau 10 ampere itu kalau dia lebih besar dari gangguan itu lebih besar dari 10 ampere kita pegang pakai I selandarnya I nah 10 ampere itu tidak merusak laminasi stator tidak sampai laminasi stator tadi seperti di last yang kalau kita yang kerusakan di belitan situ kita hanya gulung ulang tanpa memperbaiki inti stator yang kena last tadi makanya kalau dengan 5 ampere dengan 10 ampere itu sampai tidak merusak mesmisa kita gulung ulang tapi kalau terlalu besar maka itu inti stator harus dipotong baru diganti dengan laminasi laminasi baru masukkan situ baru kita gulung kalau enggak dia akan ada hotspot di situ ada ediktoran yang besar di intinya maka keritan yang baru kita gulung akan rusak lagi karena dia kena hotspot tadi nah oleh sebab itu dibatasi arusnya tidak lebih dari 10 ampere itu untuk gangguan yang ada di internal tidak berpengaruh kepada gangguan di luar ini koordinasi bukan koordinasi tapi daerah pengamanannya sampai terminal primer trafo pembangkit 510 ampere itu menjaga jangan sampai merusak inti itu dasarnya belum lagi kalau misalnya itu yang dideteksi sebetulnya urutan 0 kalau zaman dulu pembangkit ini masih eksitasinya itu masih mungkin pakai DC atau segala macam kita tidak terlalu banyak mempengaruhi dapat hasil induksi yang ada di generator itu bersih daripada harmonik ketiga tapi kalau sekarang sudah menggunakan evitasi yang sudah pakai elektronik yang pulsa-pulsanya juga sudah banyak walaupun hasilnya kita perlu hanya DC-nya saja tapi ripple-nya itu bisa menghasilkan harmonik ketiga dan harmonik kelima nah tapi itu dimanfaatkan dimanfaatkan untuk menambah keselektivitas daripada relay 51GN ini jadi ada teknologi yang bisa menyempurkan karena di generator muncul atau muncul nah itu yang di internal dulu sudah sampai disitu sekarang apalagi nah kalau yang di trafo nanti ada pengaman trafo sendiri akan kita bicarakan nah untuk yang hubungan keluar yang hubungannya keluar ada relay 21 ini relay impedansi ada relay 40 ada relay negatif 46 50 dan 51 itu adalah over current 50 nya over current 51 over current time delay kemudian 32 adalah reverse power nah kalau kita lihat dulu kalau ada gangguan di di sisi mesin kalau ada gangguan di sisi mesin jadi ada sehingga di power generator tidak lagi menghasilkan jaya untuk dikirim ke luar ke transmisi jadi tidak ada jadi kalau dia pembangkit ini berdiri sendiri berdiri sendiri tidak interkoneksi dengan pembangkit lain maka begitu ada gangguan di mesin dia mati saja terus hilang saja tidak berhenti mutarnya karena dia masih tersambung ke dalam sistem maka daya di poros tadi hilang karena gangguan di mesin karena dia masih tersambung ke dalam sistem yang masih menghasilkan medan putar malah generator ini menjadi motor malah dia yang diputar oleh sistem nah ini ada bahayanya mungkin gangguan di mesin tadi yang mengharuskan mesin tidak boleh putar lagi ada gangguan di mesin mesin tidak muter lagi nah sekarang karena masih tersambung ke dalam sistem dia diputar oleh sistem padahal sisi mekanik tidak menginginkan dia berputar lagi karena akan terusakan akan lebih berat lagi kalau masih berputar karena ada gangguan di mesin disini disediakan relay reverse power reverse power ini device-nya adalah 32 yang paling bawah jadi kita jaga disitu nah sekarang kalau untuk itu masih gangguan di internal gangguan di internal pembangkit itu kalau gangguannya di remover atau di penggerak mula kalau gangguannya ada di AVR sekarang kalau jadi masih tersambung ke sistem tapi tidak ada eksitasi tidak ada eksitasi yang untuk membangkitkan GGL disitu dari dari rotornya karena APR gangguan gitu misalnya tapi dia butuh untuk karena mesinnya masih hidup mesinnya masih hidup masih bisa mendorong daya MV ke arah keluar tapi tidak punya eksitasi padahal pembangkit pembangkit fluxnya itu di dapat dari APR nah sehingga padahal dia butuh medan putar untuk bisa mendorong GGL ke arah sana makanya dia serap dia bikin medan putar yang karena dia masih paralel sama sistem maka 3 fase yang tersambung itu akan menghasilkan medan putar yang ada di stator kalau tadinya medan putarnya eksitasinya fluxnya itu dari rotor dibangkitkan oleh APR kemudian truk itu yang berputar bukan di statornya yang menghasilkan medan putar tapi rotornya yang berputar yang memotong inti stator tapi sekarang dia tidak tidak ada eksitasnya ke rotor field coilnya field windingnya maka di sisi statornya akan terbang karena tersambung kepada sistem dia perlu medan putar maka medan putar itu malah justru dibangkitkan di stator tidak di rotornya nah akibatnya apa ada dorongan daya dari poros itu untuk dorong keluar tapi juga ada beban bagi belitan stator untuk menghasilkan medan putar membuat medan putar sehingga menyebabkan si belitan stator itu akan bertumpuk-tumpuk tugasnya oleh sebab itu dia bisa merusak bagian statornya daripada statornya belitan stator itu rusak maka disiapkan relay yang bisa membaca arus yang membuat medan putar ke sisi stator tadi relay apa itu relay 40 yang mendeteksi apa karena arus itu yang masuk itu adalah arus reaktif untuk membangkitkan medan flux di sisi stator maka yang dia baca pada waktu gejala transien yang dia baca waktu dia berubah pertama kali dari APR-nya bagus sampai menjadi tiba-tiba hilang itu gejala transien dia pakai mixed extend membatasinya tapi kalau dia terus meneru sudah hilang sekian lama maka dia baca impedansi XD-nya jadi di generator itu ada ada reaktansi ada impedansi yang transient dan yang steady state steady state yang sinkron XD dan XD set nah supaya dia bisa masuk ke dalam impedansi itu pada waktu arus dari sistem itu masuk ke generator maka besar XD harus berada di dalam jarak pengamanan rilek loss of field atau gilang 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 medan ini 40 gilang 40 gilang 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 impedansi yang terbaca oleh gilang gilang harus bisa membaca impedansi transient dan impedansi seri sed itu berada dalam jangkauannya jadi oleh sebab itu settingnya setting terhadap XD itu separuh setengah dari XD itu disetkan begitu maksimumnya berapa XD ini jadi itu rilek 40 sekarang bagaimana dengan rilek 46 rilek 46 itu mendeteksi arus negatif sequence kita tahu arus negatif sequence itu didatangkan akibat daripada ada gangguan buah pasal atau beban beban yang balansi dalam sistem memang di dalam sistem untuk mendapatkan beban yang balansi dari itu tulis dari karena tidak mungkin kita atur-atur itu pun tidak akan bisa nol negatif sequence tidak bisa nol jadi selalu ada tapi ada batasnya yang bisa disanggung oleh operator negatif sequence mendeteksi mendeteksi besar negatif sequence komponen negatif sequence itu kalau dia mulai bahaya bagi sensor kebanyakan dari generator mulai dikasihkan alarm itu sekitar 7% daripada arus positifnya arus kemampuan arus positifnya nah di daerah 9% kalau dia naik sampai 9% dia harus dribkan apa bahayanya dengan adanya negatif sequence ini nah kita tahu positif sequence itu urutan pasanya putaran pasanya itu sesuai dengan putaran rotor jadi medan putar yang dibangkitkan di rotor berputar irisi putar kanan jadi seolah-olah kita bayangkan sekarang putaran rotor itu berputar ke kanan nah kalau ada yang negatif yang muncul di situ itu ada medan putar yang yang dihasilkan karena beban anpanas itu yang berputar kebalikan daripada putaran rotor sehingga sehingga relatif terhadap putaran rotor itu flux yang berputar akibatnya ada flux medan putar yang berputar ke kiri kalau putaran rotor berputar kanan lalu medan putar karena negative sequence berputar ke kiri kalau dia rotor itu kita anggap diam maka ada flux yang berputar ke kiri dengan kecepatan dua kali yang akan menginduksikan karena dia berputar fluxnya berputar akan menginduksikan di belitan rotor ada arus induksinya ada GGL yang dibangkitkan di situ padahal di rotor itu ada arus eksitasi tapi ketambahan dengan arus yang diinduksikan akibat medan putar yang ke kiri tadi tambahan tadi akan membuat rotornya akan menjadi panas panasnya itulah yang akan membahayakan rotor bisa terbakar makin besar dia arus negative sequence tadi itu akan membakar rotor mungkin sampai membara rotornya bisa termembara kalau dia berlama-lama tidak di trip oleh sebab itu kita perlu relay negative sequence kalau ada gangguan yang besar itu kalau ada gangguan dua fasa negative sequence yang besar yang muncul pada waktu gangguan dua fasa di mana negative sequence tadi akan memanaskan bahkan rotor tadi bisa sampai membara itu negatif sequence sekarang 50 51 dan 21 itu yang ada kaitannya dengan protesi yang ada di dalam sistem ya protesinya yang dikoordinasikan keluar ini yang ini 21 50 dan 51 50 itu harus membackup diperinsial 50 membackup diperinsial kalau ada gangguan di trafo internal trafo jadi walaupun sudah ada diperinsial trafo sudah ada diperinsial 87C sudah ada 87GT nah juga 50 relay 50 juga bisa harus bisa menerima tapi itu kerjanya instant bagaimana memilih besar arus yang harus disetkan pada relay elemen device 50 ini tetap kita harus menghitung arus gangguan arus gangguan yang kita simulasi berada di dalam trafo nah nilai itulah yang kita setkan di relay 50 beda dengan relay 51 yang time delay relay yang pakai time delay ini harus dikoordinasikan dengan relay yang ada di sisi hilirnya disini kalau di dalam gambar ini itu misalkan ada di transmisi atau satu seksi di depannya nah karena dia sebagai backup pengaman cadangan kalau ada gagal yang ada di sisi transmisinya gagal berapa sekit itu gagal baru dia boleh menerimkan tapi bagaimana relay 51 ini bisa bekerja dengan benar padahal kita tahu generator itu punya tiga macam rekansi sub transgen ada transgen ada sinkronus steady state nah kita untuk menyetel relay 51 ini apakah kita bisa langsung seperti overcurrent yang ada di feeder kita harus menghitung memperhitungkan impedansi impedansi generator ini impedansi generator yang dimaksud ini kalau seandainya SD synchronus steady state impedance steady state revenge lalu steady state reactance nya itu sampai mendekati 200% sementara relay 51 ini karena dikoordinasikan dengan sistem proteksi yang ada di sisi hilir dia boleh trade kalau misalnya di atas waktu kerja zone 3 zone 3 berapa zone 3 0,1 0,4 0,9 mungkin di aset di 1,2 detik atau 1,3 detik jadi relay 51 ini kalau ada gangguan kegagalan zone 3 yang ada di transmisi itu relay 51 ini baru boleh trade kalau zone 3 nya di transmisi sudah gagal tidak mampu meneripkan entah karena apa nah si generator jangan sampai tidak bisa meneripkan padahal kalau impedansi ya sudah 1,2 detik itu impedansi yang dipakai untuk menghitung hubung singkat ini bukan lagi impedansi subtransient subtransient itu mungkin hanya sekitar di waktu gangguan hubung singkat itu baru berjalan 20 miliskon nah kalau yang transient mungkin dia bekerja sampai setengah detik saja sampai 500 miliskon kasar ini ya secara umum saja nah yang padahal gangguan ini akan kita klirkan dengan waktu 1,2 detik itu sudah berada di daerah kerja impedansi steady state SD bukan SD double aksen bukan SD aksen tapi sudah di daerah XD nah padahal XD nya itu tergantung sekarang generator ini punya impedansi data impedansi seperti apa ada generator yang impedansi XD nya di bawah 100% 99% jadi kalau arus gangguan itu sama dengan kalau dia sudah berlama-lama dia arusnya sebesar arus nominal sebesar arus nominal saja tapi kalau sehariannya ada data generator nya tadi XD nya itu berada di 190% atau di 200% maka arus gangguan yang setelah 1,2 detik itu tinggal separuh separuh dari apa arus nominal generator misalnya misalnya generator nominalnya arus nominalnya 500 amper pada waktu ada gangguan yang menggagalkan di situn 3 tadi rili 51 ini sudah membaca arus yang mengalir dari generator itu sudah membaca impedansi XD bukan lagi XD bukan lagi XD nah sekarang tegakannya karena di daerah kerja yang sekitar lama ini mungkin eksistasi kita anggap masih 100% jadi tegangan V nya masih 100% tapi impedansinya 200% jadi tinggal separuh arus gangguan padahal tapi dia separuh dari arus nominal arus nominalnya tadi berapa tinggal separuh 50% nah bagaimana relay 51 ini bisa bekerja dengan arus separuh dari arus nominalnya sedangkan kita pasang relay overload saja kalau kalau arus nominalnya itu kita sebut berapa tadi 100 ampere maka relay overload jadi kita setnya mungkin 105% saja dari pada arus nominal yang 100 ampere jadi 105 relay overload kalau over current karena arusnya dianggap bahwa itu arus besar maka relay 51 ini tidak akan mampu bekerja karena arusnya tinggal 50% daripada arus nominal oleh sebab itu disini biasanya disediakan dengan relay 51V over current voltage restraint atau over current voltage control tapi disini di gambar ini dia kerjanya 51V 51V itu bisa kita kalau kita maksudkan disini adalah over current voltage restraint itu mirip kerjanya dengan relay impedance kalau dia mengisi apa namanya mirip dengan relay impedance maka relay itu adalah relay 21 jadi kalau ada gangguan yang tidak clear tidak mampu relay 51 ini mentripkan kita masih punya relay 21 yang berdasarkan impedance membaca impedansi yang dimana jangkauannya mau dijangkaukan sampai mana itu tergantung jaringannya jaringannya jadi kita tidak bisa oh setting 21 setting pabrik dari sini dan sekian tidak bisa karena dia akan tersambung dimana kalau dia tersambung di transmisi yang impedansinya sekian um impedansi terapunya juga beda lagi terus seksi selanjutnya itu seksi dari transmisinya mungkin ada macam-macam lagi dengan nilai impedansi yang tertentu tapi dia harus membackup sampai misalkan sampai dua seksi dari generata dari pembang ke sini maka relay 21 itu membaca impedansi yang impedansi yang dari sejak generator itu sampai ke sampai ke ujung titik gangguan yang diperkirakan tadi dan itu tidak bisa oh settingnya sekian menurut standar sekian setting ini tidak distandarkan tapi dihitung harus dihitung berdasarkan konfigurasi yang terpasang di dalam sistem seperti apa transisinya berapa ohm kita setkan di sini nah bisa juga dengan 51V kalau tidak ada relay 21 itu 51V yang kalau gangguannya dekat maka tegangan yang turun itu rendah sekali sementara arus gangguannya pickupnya yang tadi hanya mampu tinggal setengah tadi tapi karena pickupnya itu langsung turun karena bau serin tadi dia akan pickupnya yang tadi kita harus set 105% atau 110% dari arus nominal maka mungkin dia pada waktu gangguan yang berlama-lama tadi tegangan dengan deteksi tegangan turun tadi itu pickupnya tidak lagi 1,1 lagi tapi mungkin 0,4 misalnya 0,4 per unit atau 40% daripada arus nominal baru dia bekerja bisa nah itu mirip kerjanya dengan relay impedance relay 2,1 nah kalau untuk pemakaian unbalance relay tegangan unbalance yang muncul di relay dengan 60 itu juga bisa diakibatkan dari sebelah dari sistem sendiri tapi kalau kecil kemungkinannya kalau dia oleh pembangkitnya bisa saja karena kelemahan daripada atau rangkaian di sekundar PT-nya ini ada masalah maka kalau betul-betul dia relay 60 ini relay anbalas ini adalah relay 60 tegangan lagi kalau dia ada masalah di season tegangannya PT-nya di sisi primer ada yang putus satu atau segala macam pada sistem dalam keadaan normal justru relay 60 ini akan memblok segala macam relay yang lehenya jadi mungkin saja report power atau relay 40 itu bisa atau impedance itu bisa bekerja karena kehilangan satu sumber tegangan dari PT untuk nge-block ini atau mungkin kalau memang betul dia tidak ada masalah disitu memang relay 60 itu menjaga jangan sampai ada tegangan yang anbalan muncul di sistem pembangkit ini itu dari sisi pengaman-pengaman yang ada di sisi pembangkitan sekarang di pemakaian sendiri dari pemakaian sendiri itu hanya over current dan differential saja prinsip dari differential tetap seperti ini nanti akan differential terapu akan dijelaskan sendiri kemudian untuk yang 51 TN yang itu di si netral dari main transformer itu di seminar kebetulan solid di tanahkan langsung nah ini dikoordinasikan dengan relay ground fork yang ada di ini di di transmisi jadi harus urutan nolnya hanya mendeteksi lewat sini tapi sudah bisa saja gangguan itu tidak terdeteksi oleh relay yang ada di sisi transmisi backupnya ada di sisi incoming terapu ke arah besbar bisa tegangan 20 bisa tegangan 150 bisa tegangan 500 kb disini kemudian ada backupnya lagi ada di sisi netral itu dipasang relay overcar jadi memungut 3 inol langsung disitu langsung di netral backupnya nah disitu juga ada biasanya disiapkan disini disini mungkin tidak tergambar ada relay RAF restricted turbo yang hanya mendeteksi gangguan ada di dalam belitan nah paling sering RAF ini bekerja pada waktu gangguan yang ada di transmisi itu mungkin karena masalah wiring saja yang ini yang bermasalah oke coba kita lanjut ke halaman selanjutnya coba nah proteksi generator itu yang yang maksudnya ada gangguan di sisi abnormal di sisi luar itu di sisi generator yang berpengaruh proteksinya yang manang baik pandang nah 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 kalau ada gangguan hubung singkat yang akan mengaktifkan di transmisi ada gangguan hubung singkat maka relay yang mungkin bekerja di sisi generator tadi itulah 50 51 G atau untuk gangguan tanah itu ada divisenya 50 dan 51 B atau di sisi netralnya 51 T 51 yang ada sisi pasalnya atau 51 T yang ada sisi netralnya juga ada disini relay impedance yang bisa mendetect itu nah pada kondisi aporoma yang lain misalnya sekarang gangguan gangguan ada gangguan yang menyebabkan beban beban berlebih beban jadi prevensi turun tapi frekuensi turun yang berlama-lama makanya kalau tidak ada program load shading kalau istilah sekarang adalah defense scheme tidak ada pembuangan beban kebanyakan dia merasakan beban lebih sehingga frekuensi di dalam sistem itu turun walaupun frekuensi itu turun tapi AVR tetap menjaga levelnya pada level tegangan nominal sehingga level tegangan bisa dibayangkan level tegangan nominal utuh normal tapi frekuensinya turun sehingga XM daripada trafo tadi menjadi kecil sehingga si belitan trafo dilewati oleh arus yang lebih besar untuk eksitasinya saja nah itu bisa menyebabkan trafo atau generator kita terbakar jadi 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 kalau ini sekarang ada pengaman yang bisa mengamankan jangan sampai si pembangkit atau teraku itu mengalami frekuensi rendah tapi tegangan nominal seolah-olah frekuensi normal tapi tegangannya naik over itu sama yang diderita oleh belitan karena rasio antara 5,9 ke 8,1 ini per unit ya dalam per unit jadinya nilainya oke lanjut ada gambarnya mungkin ya oke sekarang gini nah kalau ada cerita power swing tadi namanya power di dalam sistem operasi pembangkitan ke arah sistem tadi kalau kita katakan power itu artinya dayanya yang masuk di sini daya md 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 tapi md sama ada daya md tadi berayun antara masuk ke dalam generator atau kemudian pada saat yang lain dia keluar dari generator sistem nah itu ada yang menyebabkan daya itu keluar dari generator itu adalah sudut sudut trotor atau sudut tegangan sudut tegangan itu mewakili sudut trotor dengan yang mendorong itu ada beda sudut antara daya sudut tegangan yang dikirim untuk membangkit dengan yang diterima jadi kalau di sini dikatakan kemudian kemudian